Oke setelah framenya selesai dirakit dan semua wiringnya sudah terpasang maka langkah selanjutnya adalah setting-setting ya tapi disini karena Arduino yang saya pakai ini masih kosongan ini karena baru beli jadi harus kita isi dulu deh dengan program CNC controller yaitu grbl yang isinya harus pakai komputer Oke kita langsung aja sambungkan pakai USB ke komputer dan untuk mengisi grbl kita pakai software Arduino ya Oke sudah terbuka langsung kita load grbl-nya ya ada di sini file example kemudian turun ke bawah sampai ketemu grbl nah ini buka yang grbl upload nah ini window-nya munculnya yang grbl upload yang window lama yang di belakang ini tetap tutup aja nah ini grbl uploadnya sebetulnya di sini enggak ada coding apapun jadi tinggal pencet secret upload ya tapi sebelumnya perlu dipastikan dulu ya bahwa grbl yang kita import ke software Arduino ini itu adalah yang terbaru ya di sini memang enggak kelihatan inversi berapa tapi waktu mendownload waktu ngambil dari internet itu harus ngambil yang versi terbaru ya yang 1.1h karena untuk laser ini itu hanya di support oleh yang versi 11f ke atas atau saya tunjukkan ya ini kan waktu sebelumnya ngedownload grbl ini dari internet oke ketemu yang ini nah kalau kita search grbl kan biasanya kesini ya ini yang ke project grbl grbl kalau kita ngedownload dari sini ini versi 09 ya untuk versi terbarunya atau yang versi satu satunya ada disini nih dibawahnya kan ini grbl versi 11 has been released here ya ini aja diklik ya nah nanti akan lari ke project yang ini project yang github yang genia grbl ini 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 adalah yang versi 11 ini 11h yang terbaru nah ngedownloadnya dari yang ini nah ini ini yang zip aja yang di download setelah di download kemudian di impor ya di impor disini nah ini nah disini ya ini karena di komputer saya sebelumnya sudah saya impor jadi sudah muncul nah seperti itu jadi yakinkan bahwa grbl yang kita yang ada di komputer kita itu yang versi terbaru kemudian sebelum kita upload ke Arduino ini ada sedikit modifikasi ya karena memang laser cu2 ini kan enggak ada sumbu Z nya ya jadi harus kita modif untuk menonaktifkan sumbu Z ketika melakukan homing cycle supaya nanti nggak ngeheng ya Nah kalau nggak diaktifkan nanti kan waktu nyari-nyari limit speed di sumbu Z itu nggak ketemu karena memang nggak ada jadi bisa ngeheng jadi kita modif dikit yang dimodif adalah file ini nih file config h ya config.h ini lokasinya ada di sini di yang penting ini nama usernya di komputer kemudian di mydokumen kemudian di folder Arduino libraris grbl ya Nah di dalam sini itu ada file file namanya config.h config.h ini kita edit aja ngeditnya bebas pakai editor apapun kalau di sini saya pakai notepad plus ya kita buka nah ini isi dari file config ya kita turun ke bawah mungkin di baris seratusan ya Oh ini Hai nah ini ada Hai ada define homing cycle ya defaultnya itu homing cycle akan melakukan homing cycle di sumbu Z yang ini kemudian sumbu X dan Y barengan yang ini nih homing cycle nomor urutan ke-0 urutan ke-1 ya pertama Z kemudian X dan Y nah ini kalau nggak kita rubah nanti akan ngeheng ya karena akan nyari-nyari di sumbu Z limit suite-nya nggak ketemu nah pasti ngeheng nah disini ada dua pilihan untuk menggantinya untuk mengaktifkan hanya sumbu X dan Y saja nah disini udah disiapkan ya pilihannya yang ini ini homing cycle 0 x dan X dan Y dilakukan barang ya X dan Y dilakukan barang ini dalam satu baris atau pilihan kedua yang ini Hai jadi X nah pertanah dilakukan pertama kemudian yang kedua baru y-nya jadi dilakukan terpisah kayak yang ini Hai bedanya apa bedanya yang pertama ini enggak kompatibel sama CNC yang pakai corex ya ini nah sedangkan yang dibawah ini yang pakai corex ya harus pakai yang dibawah ya jadi X sama Y nya harus sendiri-sendiri nah karena CNC yang saya rakit ini adalah bukan corex jadi saya akan mengaktifkan yang ini ya jadi X Y nya itu dilakukan barengan homing cycle nya oke yang ini saya aktifkan ya tinggal ngapus yang depan ini kemudian yang sebelumnya ini saya non-aktifkan tinggal dikasih slash dua kali nah sekarang yang aktif adalah homing cycle dengan X dan Y dilakukan bersama-sama oke kita save balik lagi ke software arduino nya kemudian kita siapkan ya ini board arduino nya ini sudah ya yang desainnya arduino uno kemudian komnya kom 14 ya desainnya cukup banyak karena ini ada bluetooth serial jadi untuk yang USB ini untuk yang USB ini yang 14 oke kalau udah siap langsung upload ya sketch upload atau yang ini ya Hai ini aja sketch upload Oke kita tunggu oke dan uploading ya berarti sukses hai oke eh kemudian langsung kita tes ya di sini di tools serial monitor Hai nah ini langsung muncul ya langsung muncul grbl versinya satu satu Hai ini yang terbaru Hai nah kemudian kita cek komen ketika jadular dua kali eh sorry dolar Hai dua kali enter Hai Oh ininya harus diubahnya bot nlncr ya hai 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 maaf salah Hai Oke sudah responnya jadi arduino sudah ada isinya grbl ini parameternya sudah Hai keluar Hai nanti tinggal setting setting ya ya setting itu adalah merubah-rubah nilai ini akhirnya supaya sesuai dengan spek mesin kita Oke lanjut kita setting-setting selamat menikmati